Intro Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mencium kejanggalan soal penugasan Brigadir Ridal Alitomi alias RAT yakni soal penugasan Brigadir RAT sebagai ajud dan seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2022 Oleh karena itu, Komisioner Kompolnas Pungki Indarti meminta polda sulut untuk memberikan klarifikasinya Dilansir Tribun News dari Kompas.com Hal itu diungkapkan langsung oleh Pungki pada Rabu 1 Mei 2024 Menurut Pungki, terdapat perbedaan informasi yang diberikan istri Brigadir RAT dengan polda sulut soal penugasan Brigadir RAT dimana sang istri menyebut Brigadir RAT ditugaskan sebagai ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2022 Sementara itu, polda sulut menyebut bahwa Brigadir RAT cuti sejak tanggal 10 Maret 2024 dan bekerja menjadi pengawal seorang pengusaha di Jakarta Mengetahui hal itu, Pungki lantas mempertanyakan mengapa Brigadir RAT bisa mengambil cuti sejak tanggal 10 Maret 2024 hingga kematiannya tanggal 25 Apil 2024 sebab menelutnya jangka waktu tersebut telah melebihi batas cuti Di sisi lain, ia pun mengatakan bahwa seorang anggota Polri yang cuti seharusnya tidak diperbolehkan membawa senjata api atau senpi senpi yang dibawa ketika bertugas seharusnya dititipkan ke gudang penyimpanan Lebih lanjut, Pungki menuturkan jika benar Brigadir RAT diperbantukan menjadi ajud dan di Jakarta hal ini juga harus didalami oleh Divisi Propan karena menurutnya polisi mendapatkan gaji dari APBN sehingga penugasan polisi harus sesuai aturan dan tidak boleh suka-suka komandan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia